Kasus sengketa lahan seluas 1114 hektare antara warga dengan PT Sampurna Agro Makmur Lestari hingga saat ini belum menemukan titik terang. Untuk itu warga air sugihan Kabupaten Oki mendatangi langsung kantor BPN Sumsel guna meminta tindakan tegas kasus sengketa lahan selama 15 tahun tersebut. Sengketa lahan terjadi antara PT Sampurna Agro Makmur Lestari atau PT SAML dengan warga Dusun Tiga, Tepung Sari, Desa Tirta Mulya, dan Margatani. Jalur 23 Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki terhadap lahan seluas 1114 hektare. Mediasi dengan PT SAML yang digelarkan Wil BPN Sumsel tidak menemukan titik terang lantaran pihak perusahaan tidak hadir. Dari mediasi ini, warga memohon kepada lembaga terkait untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang telah berlangsung sejak lama, yakni 15 tahun. Mediasi diwarnai air mata tangisan serta keributan dari warga yang menolak jika kasus sengketa lahan ini tidak dituntaskan. Terhadap Bapak Bupati sebagai pemegang kemenangan itu untuk bisa kita melakukan kegiatan fedikasi sehingga bisa memastikan terhadap lokasi itu, apa Maswagio atau Jodora Gebu, dan setelah itu nanti akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Terhadap dengan PT SAML yang tidak hadir, bagaimana tanggap? Saya kira mengenai ketidakhadiran itu adalah itu menjadi hak dia untuk tidak hadir, kemudian bagaimana sikap hukum terhadap dia, saya kira kita serahkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Yang jelas kami sebagai pendamping dan yang sepakatan kawan-kawan juga melalui forum ini artinya kami minta diperifikasi kelahan yang kami klaim, diperifikasi ulang. Dan kami yakini bahwa HGUM mereka itu sudah melebihi, karena sudah masuk dalam tanah APL yang selama ini diusahakan oleh masyarakat. Tahan-lahan ini sudah dikelola dan lain sebagainya, sudah produktif tiba-tiba diserobot oleh perusahaan. Dengan artinya kami minta kepada pemerintah, umat dan umat dan umat untuk menegakkan keadilan untuk masyarakat yang sekarang tanah ini sudah diserobot oleh perusahaan atau PT SAML, kira-kira begitu. Meminta agar kasus ini segera diselesaikan, serat terhadap Pemkap Oki menjunjung tinggi keadilan tanah milik warga. Dari Palembang, Erwin Setiawan, AI News melaporkan.